Keyakinan pemain keturunan bawa timnas ke piala dunia. Bagiannya, Meshilger sambut Kevin Dix. Kepingan terakhir timnas mulai sempurna. Timnas Indonesia terus membuat dunia memperhatikan kekuatannya setelah banyaknya rekor yang Indonesia buat di kancah dunia. Bisa dikatakan saat ini kita bisa sebanding dengan negara-negara yang memiliki peringkat FIFA jauh di atas Indonesia. Bahkan baharang yang pernah membantah Indonesia 10-0, kemarin harus butuh bantuan wasit untuk bisa menahan imbang timnas Indonesia. Dan faktor utama moncernya permainan timnas adalah tambahan peluru baru untuk bisa melengkapi puzzle yang dirancang oleh STY guna melakukan debut di piala dunia. Dan saat ini, setelah Meshilger yang dinaturalisasi, saat ini giliran keturunan berdarah Maluku yang bersiap untuk menjadi pahlawan baru di timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut Kevin Dix sebagai kekuatan baru timnas Indonesia. Pemain FC Copenhagen itu dipastikan akan menjalani proses naturalisasi. Kevin Dix sudah datang ke Indonesia sejak Kami 10 Oktober 2024. Setelah kedatangannya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Diketahui fans, kedatangannya itu menguatkan kabar yang menyebutkan kalau Dix akan menjadi tambahan tenaga buat skuad Garuda. Makan siang sama pemain FC Copenhagen yang punya keturunan Indonesia. Gak lupa salaman, selamat bergabung di timnas Indonesia. At Kevin Dix, tulis Erick Thohir. Nama Kevin Dix sudah mencuat sejak 2020 untuk dinaturalisasi Indonesia. Saat itu Dix bahkan mendeklarasikan ingin menjadi bagian timnas Indonesia. Namun PSSI era pimpinan Muhammad Iryawan memilih tidak melakukan opsi itu dengan alasan khawatir. Akan terganjal aturan FIFA karena pernah memperkuat timnas Belanda kelompok usia saat sudah berusia lebih dari 21 tahun. Seiring berjalan-jalan waktu, karir Dix meningkat dan main reguler bersama Copenhagen. Sehingga disinyalir mulai ogah bermain untuk timnas Indonesia. Kini, Dix tertarik membela timnas Indonesia lagi. Seiring membaiknya performa tim Aswan Shintayong yang masih berjuang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran back sayap itu pun bisa membuat Garuda semakin kompetitif untuk meraih asal lolos ke Piala Dunia. Pemain berposisi back sayap kanan ataupun back tengah itu menambah daftar pemain keturunan Indonesia Belanda dari Maluku. Ketua Umum PSSI Erik Thohir memastikan Kevin Dix akan menjalani proses naturalisasi untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Orang tua ibu saya lahir di Pulau Kecil Ambon dan mereka pindah ke Belanda untuk mencari kehidupan yang lebih baik setelah perang. Kata Kevin Dix di media Denmark Ball beberapa waktu yang lalu. Menilik data populasi Belanda yang ada di kisaran 17 hingga 18 juta penduduk per Oktober 2024. Sekitar 2 persen lebih adalah orang-orang Indonesia dari Maluku. Itu berarti ada sekitar 340.000 hingga 360.000 diaspora Indonesia di Belanda. Sejarah mencatat bahwa orang-orang Maluku banyak bermigrasi dan menetap di Belanda setelah Perang Dunia II. Kebanyakan dari mereka adalah mantan anggota Koniklik, Netherlands Indies Ledger, KNIL atau Tentara Kolonial Hindia Belanda. Di Belanda, diaspora Indonesia ini beberapa di antaranya menggeluti sepak bola. Makanya beberapa pemain keturunan yang berlabel timnas Indonesia asal Belanda pun punya darah Maluku. Seperti Stefano Lilipali dan Ezra Walian. Dix saat ini masih berusia 28 tahun. Usia yang sering disebut puncak karir seorang pemain sepak bola. Di era sepak bola modern, karir pemain bisa bertahan sampai usia 35 hingga 38 tahun. Yang berarti Dix juga masih punya karir panjang untuk timnas Indonesia. Dan saat ini, Kevin tak mau menyanyiakan kesempatan berjuang dengan skuad timnas Indonesia. Apalagi kesempatan timnas Indonesia lolos ke piala dunia masih terbuka lebar saat ini. Sebetulnya, dari dulu dirinya sudah sangat ingin membela Indonesia. Namun PSSI belum gencar menghubunginya. Berita ini bahkan membuat Mace Hilger sangat bahagia. Mace langsung memposting kedatangan Dix yang sedang diproses. Seperti yang kita tahu, kedua pemain ini memang berbeda generasi. Namun sudah saling follow sejak kabar Kevin Dix berhembus ingin membela timnas Indonesia. Dan saat ini, publik dunia juga ikut penyoroti Indonesia. Media Eropa khususnya langsung memberitakan ini. Sebab Kevin Dix memang menjadi salah satu pemain Eropa yang cukup dikenal. Di mana Dix juga sering bertemu dengan bintang-bintang dunia. Pengalaman Dix sangat dibutuhkan untuk skuad Indonesia. Dan saat ini, timnas Indonesia tengah berfokus hadapi China. Karena target STY ini memang harus pulang ke Indonesia dengan mengantongi 4 poin. Dan saat ini, kejadian melawan Bahrain sudah dilupakan para pemain timnas setelah mendapatkan saran dari J.I.T.Y.S. untuk tetap fokus ke pertandingan setelahnya. Pemilihan C.I.T.Y.S. sebagai kapten memang terlihat jelas di sini. Karena meski di luar lapangan, kedewasaan yang memberikan petua cukup berguna untuk mentalitas para pemain. Dan di latihan, perdana STY hanya memberikan taktik strategis saja. Pasalnya, saking berkualitasnya pemain yang sekarang sudah tak perlu latihan berat lagi. STY lebih fokus untuk membuat strategi yang baru. Dan dengan adanya kendala cuaca yang cukup dingin, sebenarnya tak terlalu berdampak negatif kepada para pemain yang saat ini dibawa oleh STY. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!